Intro Beberapa tahun terakhir ini, tren penggunaan skincare di wajah itu semakin meningkat Kalau di zaman dahulu skincare itu terkenal hanya untuk kaum Hawa Namun di masa ini, kaum Adam pun banyak yang menggunakannya Tempat untuk melakukan skincare pun semakin banyak dan semakin gampang untuk dicapai Klinik-klinik skincare bermunculan bagaikan jamur Bagaikan kalau kita tiba-tiba punya uang, lalu teman-teman kita yang biasanya itu benci dengan kita So-soan ngeklaim bahwa mereka itu teman kita Bahkan tidak cuma harus ke klinik Sekarang sangat mudah untuk mendapatkan produk-produk skincare seperti krim, moisturizer, dan juga bentuk-bentuk produk lainnya Kalau mungkin produk-produk ini dulu hanya bisa didapatkan dari klinik Saat ini influencer-influencer di sosial media saja menjual produk kecantikan atau skincare dengan merek mereka sendiri Kalau dulu produk-produk ini mungkin telah dijamin kualitasnya oleh para dokter yang backgroundnya itu jelas Sekarang itu sepertinya bisa menjual produk-produk kecantikan mereka sendiri dengan embel-embel kalau mereka itu adalah influencer Lalu kira-kira apa yang terjadi kalau kita menggunakan produk-produk mereka? Tentu itu semua aman kan? Tentu produk-produk tersebut itu terjamin kualitasnya kan? Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas apakah produk-produk kecantikan yang dijual para influencer tersebut aman atau tidak Saya itu bukan orang yang ekspert di bidang kecantikan, skincare, apalagi punya background dokter Jadi untuk membahas apakah skincare-skincare itu baik atau tidak itu sangatlah sulit Tetapi video kali ini lebih berfokus kepada influencer-influencer tadi yang sepertinya itu telah terputus dari realita kehidupan Mereka sepertinya sangat percaya diri dengan skincare dan juga keindahan muka mereka Misalnya seperti influencer di TikTok bernama Kim Skin Official Gak, ini sumpah kalian para lelaki dan wanita ingin membeli skincare yang menghasilkan wajah seperti ini Gak, itu kenapa emas ini mukanya itu berminyak banget gitu loh Motor saya kalau sudah waktunya untuk ganti oli, sepertinya tidak harus lagi ke dealer motor untuk beli oli Kayaknya cukup kerok minyak yang ada di muka emasnya ini aja kayaknya Gak, sumpah saya itu bisa dibilang untuk dalam bidang-bidang skincare itu tolol ya Tapi, tapi bukannya skincare itu gunanya untuk memperbagus wajah Bukannya fungsinya itu untuk ngilangin minyak-minyak ya Kok ini malah munculin minyak? Jadi kalian tim mana? Tim pake bedak atau tim tanpa bedak? Coba yuk komen sekarang juga Gak, kayaknya kalau emas itu pertanyaannya bukan tim pake bedak atau tim gak pake bedak deh Kalau emas ini kayaknya tim rumah sakit jiwa atau tim waras? Gak, maksudnya saya itu heran gitu loh Emangnya standar kecantikan di negeri kita itu kayak gini maksudnya Emang cewek-cewek suka ya dengan laki-laki yang kayak glowing banget kayak gini Terima kasih banyak semuanya, kaki membarulai itu sekitar 7 bulanan Gak, sumpah saya gak bodyshaming ya Sumpah saya gak bodyshaming Tapi maksudnya saya itu bingung Emangnya kalau para wanita yang menggunakan produk skincare mas ini Menganggap kalau muka kalian itu cakep ya dengan menggunakan produk ini Gak, maksudnya emang kalian nyaman gitu dengan minyak-minyak yang ada di muka kalian Oh, saya ngerti kan kalian itu suka masak ya Mungkin udah capek gitu ya beli bimoli di warung Jadi misalnya kalau lagi oseng-oseng tempe gitu kan Terus minyaknya kurang Aduh, aku lupa beli minyak bimoli tuh di warung Eh, kan ada muka saya Gitu, atau gimana sih? Saya bingung deh Tidak cuma mas itu Ada lagi seorang tiktoker dengan username kakamin99 Yang mempromosikan skincarenya itu dengan acting seperti bayi Makin ngimut Makin suka kalau dibilang ngimut ataupun awet mudah Untuk itu aku selalu jaga biar wajah bebas keretan Kok masanya percaya diri ya? Gimana? Masih awet mudah kan? Butuh investasi di skin care biar gak menua Satunya pakai eye cream yang bisa mencegah tanda penuaan di mata Tadan! Dan kamu mempunyai rancang peptide eye cream Rancang peptide eye cream Tadan! Gak ini sumpah mas ini antara percaya diri atau dia tuh udah kehilangan akal dia deh Gak sumpah kok bisa ya mas ini bisa percaya diri banget acting kayak Halo? Halo, aku emot Aduh, 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 aduh Oke misalnya lah kalau mas ini tuh acting kayak gini sama pacarnya gitu Manja-manja sama pacarnya kayak Ah sayang Kayak gitu masih mending lah itu gak apa-apa lah Kalau kayak gitu kan ya sayang-sayangan sama pacar aja kan Apalagi itu kan biasanya berdua-doa gak diliatin orang Tapi bayangin loh Mas ini acting seperti ini dengan akal 100% sadar Dan dia berani untuk seperti ini di depan jutaan orang yang nonton di tiktok dia Sekali lagi saya jelaskan Mas ini bangun dari tidurnya Lalu dia secara sadar memikirkan Hari ini aku akan acting seperti bayi dan imut untuk mempromosikan skin careku Aduh, aduh, aduh Kalau yang itu kayaknya udah keranah lekong ya Itu kayaknya udah beda deh Yang intinya sih masih banyak lagi sebenarnya influencer-influencer yang mempromosikan skin care mereka di tiktok, IG, atau social media lainnya Tapi kalau saya bahas satu persatu, Dajjal kayaknya akan datang ke bumi dulu deh baru video ini selesai Karena banyak banget gitu loh Yang intinya sih di video kali ini tuh saya tidak ingin body shaming Sekali lagi saya ingin disclaimer Saya cuma heran dan fascinated gitu loh Oh, apakah standar kecantikan atau kegantengan di Indonesia itu udah berubah ya? Kalau dulu kayaknya cowok itu bakal dianggap menarik Kalau dia itu macho Kalau dia itu misalnya rambutnya acak-acakan Keren Kayaknya kalau sekarang tuh udah mulai berubah ke yang imut-imut gitu ya Gak, saya itu masih bayangin mas-mas yang acting kayak bayi tadi gitu loh Makin imut Gak, saya itu cuma bayangin gimana ya dia itu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya Ya mudah-mudahan itu cuma karakter lah ya Mudah-mudahan di dunia asli dia nggak kayak gitu Ya gitu aja sih video kali ini Oke, bye! Terima kasih telah menonton video ini Kalau kalian suka dan Kalian menganggap video ini menarik Tolong di like dan di subscribe ya Bagi kalian yang belum Terus kasih tau saya juga Kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini Dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan Atau pengen kasih kritik Tolong di komen juga ya Gitu aja sih Bye